Tertangkapnya ratusan pelaku narkoba ini, selain karena adanya informasi dari masyarakat yang resah sering terjadi transaksi narkotika di daerahnya, juga terjaring dalam operasi pekat dan bersinar tahun 2016. Pelaku yang diamankan oleh petugas, selain sebagai pengedar juga pengguna dari berbagai usia dan golongan, bahkan terdapat ibu-ibu rumah tangga yang ikut terjaring karena terlibat dalam peredaran atau memasarkan barang harap tersebut. Tak hanya di pusat ibu kota Raja Tenggarong saja, pengungkapan peredaran narkoba ini terus dilakukan oleh Kepolisian Resor Kutai Kartanegara hingga ke pelosok pedalaman untuk pencegah luasnya peredaran barang haram ini. Tidak hanya itu saja, Kepolisian Resor Kutai Kartanegara melalui Satuan Reserse Narkoba juga melakukan sosialisasi dan kampanye anti-narkoba di beberapa wilayah di pedalaman Kukar agar generasi muda lebih berhati-hati serta mengetahui bahaya narkoba. Jadi ini perlu menjadi atensi bersama bahwa penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara juga dalam kondisi darurat mengingat jumlah kasus yang sudah kita tangkap, kita ungkap, dan jumlah tersangka, sehingga perlu menjadi atensi kita bersama. Di tahun ini, Kepolisian Resor Kutai Kartanegara berhasil mengamankan para pelaku dengan jumlah total 163 orang dari 121 kasus beserta barang bukti yang disita dengan jumlah yang fantastis. Ratusan pelaku ini dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan sudah menjalani proses hukum lebih lanjut, serta bagi para pengguna harus menjalani rehabilitasi. Baik kami selaku aparat penegak hukum maupun aparat eksekutif khususnya pemerintah daerah dan tidak terlepas perlu atensi dari masyarakat. Sehingga pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya narkotika ini bisa lebih maksimal dan bisa lebih efektif. Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas kepolisian dan pemerintah daerah, perlu kerjasama semua pihak, khususnya masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya mencegah dan menghentikan peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. Dari Kutai Kartanegara, Weiru Zabadi memberitakan.